Jadi waktu saya belum banyak dengar musik, mama saya itu suka beli kaset di Surabaya. Beli kaset, kebetulan waktu itu tahun 1984, saya penggemar Queen waktu itu ya. Jadi waktu itu saya belum mengemari musik Indonesia. Saya mengemari Queen tahun 1980. Jadi selama 80 sampai 1984, saya nggak pernah suka musik Indonesia. Jadi saya mengenal musik Indonesia pertama kali itu adalah dari seorang wanita yang bernama Vina Pandu Winan. Nah, jadi mama saya nyetel kasetnya dan saya suka sekali ini baru musik gitu ya. Jadi ketika dihadirkan album dari Vina Pandu Winanata yang waktu itu album ketiga ya, Citra Ceria. Perlu digarisbawahi arrangernya adalah ADMS. Satu album itu saya hafal banget sehingga notasi-notasi, kata-perkata, note per note, sirkulasi chord dan lain-lain itu saya waktu itu benar-benar tahun 1984 saya masih kelas 5 SD lah. Mungkin waktu itu kelas 4 SD, 5 SD. Itu benar-benar tahun saya kaku ini ada yang musik Indonesia bagus banget gitu ya. Dan ternyata yang membuat musik adalah ADMS dan yang menyanyikan adalah Vina Pandu Winanata. Dan Alhamdulillah saya pun akhirnya bisa bersahabat dengan salah satu penyanyi idola saya, Vina Pandu Winanata. Dan sampai saat ini pun Vina Pandu Winanata menjadi sahabat saya. Vina Pandu Winanata. Oke, teman-teman sampai sekian dulu.